Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ragi, di mana pun anda berada Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Dan buat teman-teman semua yang mau pulang ke Indonesia Semoga selalu diberi keselamatan, kesehatan, riski yang berkah serta melimpah Dan dimudahkan dalam segala urusan Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini aku mau kasih kabar gembira banget Buat teman-teman semua yang mau berangkat sehabis cuti Atau yang mau pulang ke Indonesia Karena Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Daerah istimewa Yogyakarta akan membuka pelayanan penerbangan internasional Tujuan Malaysia mulai 29 April 2022 Menurut pelaksana tugas sementara General Manager Bandara Internasional Yogyakarta Atau Yogyakarta International Airport Agus Pandu Purnama di Kulon Progo Mengatakan pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi dengan lintas instansi Untuk persiapan pelayanan penerbangan internasional Bapak Agus Pandu mengatakan koordinasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut surat edaran Satgas COVID-19 Nomor 17 Tahun 2022 Surat edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI 0549 GR0101 Tentang Kemudahan Keimigrasian Serta surat edaran kemenhub nomor 42 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan luar negeri Dan untuk teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri sehabis cuti ya guys Jadi karena ini banyak banget yang menanyakan Masih perlukah PCR gitu ya Jadi yang mau pulang ke Indonesia Ataupun yang mau berangkat ke luar negeri itu Masih wajib membawa PCR ya 2x24 jam guys Itu masih wajib ya Jadi semua guys Mau yang cuti apa yang mau baru mau kerja Itu wajib bawa PCR Ya guys Yaudah segitu aja dulu Mudah-mudahan membantu Buat teman-teman semua yang mau pulang Dan yang mau berangkat Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam